Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abidin. Selamat siang. Selamat siang Bu Dita. Mas Afif, Bapak-Ibu semua, Bu Eli juga hadir. Semoga Bapak-Ibu semuanya dalam kondisi sehat. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Pak Abidin semuanya ya. Selamat siang Pak Abidin semuanya. Ya, kayaknya Pak Abidin di lapangan tuh. Lagi di sawah Pak. Di sawah. Baik, selamat bergabung kepada Bapak-Ibu semua dalam e-learning petugas lapangan keluarga berencana PLKB non-PNS siaga cegak COVID-19 berbasis keluarga. Nah, Bapak-Ibu, kegiatan ini pada dasarnya sudah kita ikuti bersama sejak tanggal 31 Maret lalu untuk pembukaan yang sudah diisi juga materinya oleh Pak Dr. Abidin. Kemudian nanti akan berlanjut kegiatan kita ini sampai dengan tanggal 3 April 2020. Nah, Bapak-Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, Bapak-Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmanovita, saya Dita, saya Widya Iswara pertama dari Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Pusat dan saat ini saya ditugaskan oleh Ibu Koordinator, Ibu Retno untuk menjadi moderator dalam sesi ini. Nah, Bapak-Ibu semua, sesi ini pada dasarnya akan dilaksanakan nanti sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, terdiri dari paparan dari nalasumber kita yaitu Pak Dr. Abidin Syah Siregar, kemudian ditambah dengan diskusi bagi Bapak-Ibu yang mungkin ingin sharing pengalamannya dan ingin bertanya terkait dengan materi, substansi yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, Bapak-Ibu sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa materi yang akan dibahas pada siang hari ini itu terkait dengan konsep COVID-19. Nah, ada pun sub-materi yang akan kita bahas adalah pengertian COVID-19, kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang terpapar virus COVID-19, kemudian cara penyebaran virus COVID-19, dan terakhir terkait dengan siapa saja yang berisiko terkena virus COVID-19 ini. Nah, sebelumnya Bapak-Ibu untuk materi ini sudah kami susun bersama, bersama dengan Bapak Dr. Abidin Syah Siregar, kemudian dengan Dr. Tuti, kemudian dengan Mas Afif, Widayai Suara dari Pustiklat, dan kemudian juga saya. Nah, baiklah Bapak-Ibu, sekarang saatnya kita mendengarkan informasi dan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abidin Syah Siregar. Beliau adalah ahli utama BKKB Sisa. Kepada Bapak Abidin, kami persilahkan Bapak, nanti akan segera saya tayangkan bahan tayangnya. Kepada Pak Bidin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik PLKB ASN, Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih, kita diberi kesempatan dan umur serta kesehatan. Dan hari ini kita membicarakan sesuatu dalam rangka penguatan tugas pokok kita sebagai seorang penyuluh. Kalau kita sudah disebut penyuluh, maka ada konsekuensinya semua harus kita tahu, walaupun mungkin tidak mendalam. Dan kalau tidak mendalam, kita tahu kemana mencarinya dan memberi petunjuk kepada siapa saja agar mereka bisa mencari tahu kemana. Baik, kita mulai Mbak Dita dengan gambar-gambar. Kita bicara pada kesempatan ini, seluruh peserta kan sudah melihat dari e-learning yang sudah kita tayangkan sejak beberapa hari yang lalu. Secara pelan-pelan saya akan mencoba mengulang dan kalian pasti sudah baca dan mungkin ada hal-hal yang ingin diperdalam, nanti silakan dipertanyakan ya. Slide berikut. Di dalam konsep ini, apa yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan COVID-19 atau COVID-19 dan ciri-ciri orang yang terpapar itu seperti apa. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam sejarahnya, kita ketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, itu pertama sekali WHO mendapat informasi, adanya sekelompok, grup, orang atau kluster yang mengalami gangguan pada paru-paru yang didalami dengan berbagai metodologi kedokteran, tidak diketahui ini asalnya apa, etiologinya tidak diketahui ini apa ya, kenapa ya, dari mana ya, kok bisa ada ya, kok serupa ya, antara satu orang dengan orang yang lain, gejala dan gambaran radiologinya kok serupa, ada apa ya, tapi yang pasti ketika ditanya, dari mana kamu, dari kota Wuhan. Nah, jadi berasal dari kota yang sama, wilayah yang sama, mendapat penyakit yang sama. Ini adalah sebuah pendekatan epidemiologi yang membuat mereka keheran-heranan. Walaupun begitu, kita sudah dapat informasi juga kan, di luar apa yang saya sampaikan ini dari berbagai media, bahwa telah diketahui oleh para orang-orang, dokter-dokter yang merasa heran dengan kejadian ini, dan merasa curiga. Ada sesuatu yang berbahaya di balik kejadian ini. Karena ada kesamaan. Kalau kesamaan itu, itu sudah menuju ke trend epidemiologi atau epidemi. Itu 31 Desember. Kemudian ditemukanlah bahwa telah terjadi sesuatu di sana, adanya sebuah virus. Jadi, kalau ada sebuah penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya, maka dengan cepat orang akan menyebut itu virus. Virus apa? Nanti dulu. Nah, kemudian pada 30 Januari sebulan kemudian, WHO menetapkan virus itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu lokal sifatnya ya. Hanya di kota Wuhan itu saja kejadiannya. Maka ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat. Itu 30 Januari. Tapi ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu apa? Pada 10 Januari, telah ada yang meninggal satu orang. Itulah orang pertama yang meninggal dari akibat virus ini. Itu membuat mereka geger. Dan makin banyak, makin banyak, tanggal 30 dinyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada tanggal 12 Februari tahun 2020, akhirnya diketahui bahwa penyebabnya itu memang benar sebuah virus yang dilihat di laboratorium, bentuknya bulat, dan di sekeliling badannya itu ada totol-totol. Sehingga seperti sebuah corona, seperti sebuah mahkota. Makanya disebutlah namanya virus, corona virus. Itu namanya. Dan kemudian, karena banyaknya ini virus, banyak macamnya, dan tidak bisa dilihat orang, maka kita nggak bisa menyebut namanya dengan asalan. Harus kita beri nama dengan coding yang ditetapkan oleh WHO. Maka WHO menyebutlah virus baru ini sebagai corona virus disease. Corona virus disease. Jadi ada tiga kata ya. Corona, satu, virus, dua, disease, penyakit. Yang terjadi dan ditemukan tahun 2019, sehingga 2019, sehingga disebutlah dalam singkatan nama COVID-19. atau COVID-19. Itulah yang terjadi pada 12 bulan hari. Berikutnya, pada sebulan kemudian, pada 12 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 ini karena sudah menyeberang ke Korea, menyeberang ke Jepang, menyeberang ke Eropa, menyeberang ke Asia, menyeberang ke Amerika, menyeberang ke Amerika, sudah meliputi lintas benua. Kalau lintas negara, belum. Itu masih disebut sebagai endemi dan masih endemik namanya. Kalau dalam negara atau lintas negara. Tapi kalau sudah lintas benua, disebutlah dia pandemi. Sejak tanggal 12 Maret 2020, disebutnya sebagai pandemi. Nah, untuk Indonesia, mungkin kita perlu mengingat. Apakah Indonesia sudah kena pada waktu itu? Sudah. Bahkan pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden, didampingi oleh Menteri Kesehatan, sudah mengumumkan adanya dua orang dari enam kasus meninggal. Nah, itu dia. Berarti Indonesia sudah kena. Sehingga kasus ini berkembang terus. Slide berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan coronavirus? Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi yang diserang itu pernafasan. Jadi orang yang khas terlihat itu adalah orang yang kesulitan bernafas. Jadi ini penyakit yang masih baru dan belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia. Sehingga yang perlu kita ketahui bahwa manusia tidak punya daya tahan. Manusia belum punya sistem kekebalan menghadapi virus baru ini. Manusia belum punya antibody. Jadi manusia ini unik. Kita sebagai ciptaan Tuhan itu punya sistem pertahanan. Yang namanya antibody. Kalau sesuatu masuk ke dalam tubuh kita itu namanya antigen. Itu dalam tempo 7 hari sistem tubuh kita akan segera menyiapkan pasukan melawan musuh yang datang. Memang 7 hari pertama kita loyo dibuatnya. Tapi 7 hari berikut tubuh kita sudah punya antibody untuk melawan virus tadi itu dan bertempurlah selama 7 hari. Sehingga jumlah harinya menjadi 14 hari. Selama 14 hari itu dari pertempuran kalau antibody kita pemenang maka rontoklah si antigen virus tadi itu. Lanjut. Nah, virus ini uniknya dia menyerang semua usia. Tidak dia bedakan mau bayi, mau anak, mau orang tua. Cuma ada bedanya. Dia akan lebih berefek dan bergejala. Jadi kalau pada anak-anak terutama usianya di bawah 13 tahun di bawah 16 tahun di bawah 39 tahun remaja sedang itu relatif apa yang namanya lebih berketahanan tubuhnya. Kenapa? Karena memang mereka pola hidupnya lebih baik daripada mereka berumur di atas 40. Mereka lebih bagus pola makannya pola tidurnya aktivitasnya begitu semuanya serba baik. Karena ada yang mengawasi siapa? Ibunya. Sehingga gak boleh telat makan gak boleh telat tidur dan sebagainya. Nah, beda dengan orang-orang yang sudah di atas 40 banyak di antara yang itu jelas makin tua kondisi kesehatan menurun. Itu udah memang alami fisiologi manusia kerentanannya akan terjadi. Sistem tubuh mulai mengalami penurunan kemampuan imunitas dan daya tahan. apalagi apalagi ya kalau orang-orang itu seorang perokok otomatis paru-parunya gak kuat. Apalagi kalau dia punya masalah di jantung rokok bisa jantung ya? Iya. Rokok akan menghantam jantung. Dan apalagi ya? Oh, makan sembarangan. Tinggulah masalah jantung dan pembuluh darah. Apalagi ya? Oh, karena akibat tadi rokok dan polusi udara atau situasi dalam rumah yang kurang bersih maka paru-parunya pun menjadi mengalami masalah. Ada asma ya? Atau ada lagi yang lain makan sembarangan ya? Gak pilih-pilih gak ukur-ukur gak kontrol diabetes. Nah, itu adalah kumpulan penyakit pada orang-orang di atas 40. Orang-orang seperti ini adalah kansnya sangat besar terpapar virus ini. Virus ini sebenarnya gak kuat-kuat banget. Tapi kalau dia kena orang lemah dia jadi sangat kuat. Begitu ya. Oke, lanjut. Apa tanda-tanda orang yang terpapar atau terkena daripada virus ini? Kalau kita lihat di layar jelas demamnya di atas 38 derajat Celsius. Orangnya batuk kering sesak nafas tidak nafsu makan nyiri sedih. Kadang-kadang ada batuk berdahak. Itu kadang-kadang saja ya. Mungkin terjadi apa namanya percampuran dengan penyakit lain. Yang jarang terjadi kalau ada diikuti dengan sakit kepala sakit penggorokan dan pilek maupun gangguan pencernaan seperti mual dan mencret atau diare. Kadang-kadang ini tentunya bisa muncul apabila nah ini perlu diperhatikan apabila yang pertama orang itu ada riwayat dalam 14 hari sebelumnya perjalanan melakukan perjalanan dari sebuah tempat yang tempat itu adalah area infected atau area yang sudah tercemar dengan virus. Misalnya satu contoh kalau kita sebut Indonesia orangnya datang dari Jakarta itu hati-hati orangnya datang dari Depok hati-hati karena itu sudah jadi daerah endemik jadi siapa saja keluarga kita yang datang dari Jakarta senang lah dibawa oleh-oleh macam-macam tapi awas dia juga bawa oleh-oleh virus nah oleh karena itu orang yang pulang dari daerah-daerah terdampak itu adalah orang-orang yang harus kita hati-hatikan nanti kita bicarakan apa yang perlu kita lakukan yang kedua adalah mereka yang datang dari daerah atau negara yang resmi dinyatakan terjangkit COVID-19 nah itu resmi jadi negara itu sudah dikasih tanda namanya red zone kemudian ada riwayat pernah merawat pernah kontak dengan penderita COVID-19 misalnya begitu sudah jelas ada orang yang dirawat itu biasanya tentu petugas kesehatan atau seseorang yang berkunjung melihat dia dia tidak tahu ternyata orang itu penderita ini termasuk yang perlu kita waspadai lanjut nah berdasarkan bukti ilmiah yang sudah ditemukan bagaimana sesungguhnya mekanisme penularannya yang pertama bahwa semula virus ini hanya ada di hewan virus ini hanya ada di hewan dia hidup nyaman di situ hewan itu kelelawar ada kelelawar ada ular dan sebagainya dan kemudian dengan perkembangan berikut karena hewan itu dimakan oleh manusia maka virus yang ada di dalam hewan tadi itu bertahan hidup di dalam tubuh manusia ya awalnya dia sangat menderita tapi dia mesti hidup begitulah yang namanya survival semangat ingin hidup dia juga ingin hidup nah bertahanlah di dalam tubuh manusia tentu di dalam tubuh manusia pun dia akan cari tempat karena tubuh manusia itu kan panjang lebar luas dan dia akan berkelahi dengan banyak kuman lain di mata kita ada kuman bakteri mikroorganisme atau mikroorganisme di hidung ada di mulut ada di gigi ada di kerongkongan ada di salon pernafasan ada di usus ada di tangan ada di kulit ada di mana-mana ada tubuh kita itu penuh dengan kuman jangan kita anggap tubuh kita itu bersih setiap hari kita buang pup ke belakang dari penelitian pup yang kita keluarkan itu 70% adalah mikroorganisme bakteri 20% adalah sisa makanan 10% adalah sisa lain-lain termasuk cairan sekarang pertanyaan kok bisa yang keluar 70% kuman padahal saya tidak ada makan kuman tidak ada makan kuman tapi itulah dia kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita yang sudah tidak kuat lagi yang sudah tidak bisa bertahan lagi dia keluar bersama makanan dan fungsi daripada kuman-kuman dalam tubuh kita itu membantu kita membantu kesehatan mencegah daripada penyakit dan sebagainya yang berbahaya kalau kuman itu pindah dari hidung pindah ke mulut yang dari mulut pindah ke usus itu jadi masalah karena itu jangan diganggu apa yang ada dalam tubuh kita begitu sekarang kita kembali kepada virus ini virus ini sekarang dia ada dalam tubuh kita dia cari rumah di mana di dalam tubuh kita yang paling dia suka oh ternyata dia lebih suka di rongga mulut di saluran makanan kita pencernaan di saluran pernafasan dan akhirnya ke paru-paru disitulah dia paling senap ternyata jaringan paru-paru itu adalah sumber makanan yang paling cocok buat dia sehingga paru-paru itulah dia gerogoti dia rusak dan seterusnya nah ada berbagai cara penularan ini yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet dari orang yang bersih atau batuk penderita covid-19 ini ada orang batuk batuknya muncrat ke depan kita posisinya kurang dari satu meter saat yang sama kita tarik nafas masuklah ke dalam tubuh kita droplet bersin batuk orang tadi yang kedua memegang mulut hidung tangan kita pegang hidung mulut mata ini paling gampang tidak sengaja sambil ngomong kadang-kadang ngupil sambil ngomong kadang-kadang korek-korek gigi masuklah dari tangan kita yang tadi sudah menyentuh benda-benda yang ada cipratan air liur daripada penderita tadi dimana air liur itu bisa nempel di meja kerja kita bisa menempel di alat kerja kita seperti laptop atau di pena atau di tumbler dimana-mana kita gak tahu jangan-jangan waktu kita tadi pergi ke toilet ada orang batuk di dekat barang-barang kita ini kesembur semua kita datang kita pegang-pegang jadi memang kita harus hati-hati kalau kita tinggalkan barang ya kalau andainya kita punya cover kita tutup dulu baru kita tinggalkan jangan terbuka begitu saja ya itu salah satu cara yang ketiga kontak jarak dekat dengan penderita misalnya bersentuhan berjabat tangan tidak boleh jadi kita jaga jarak lebih dari satu setengah meter dan jangan bersentuhan siapapun dia kita sekarang mari melihat siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit jadi siapa saja yang sudah terkontaminasi itu maka tentunya akan bersiap-siap melakukan pemeriksaannya ke rumah sakit ada sejumlah yang adik-adik perlu ketahui karena nanti orang akan tanya sama kalian siapa ya yang harus pergi ke rumah sakit saya kemarin datang ke sana kemarin saya ke gereja terus di antara orang itu ternyata katanya ada yang positif terus saya ini gimana gitu-gitu pertanyaan orang kan kemarin saya ke bandar udara terus katanya penumpang itu ada yang kena apakah saya sebagai penunggu disitu kena juga gitu atau ada keluarga saya bertanya dia supir ojek grab katanya penumpangnya itu rupanya sudah terkena covid terus sayanya gimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dari apa namanya alur yang sudah kami buat ya yang nampak di layar sebelah kanan itu ya jadi siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang pertama tentunya orang itu mesti kontak dulu dengan pasien positif dalam satu ruangan kerja atau dalam jarak satu meter atau pernah berkunjung yang kita sebut tadi ya dalam 14 hari terakhir ini dulu pertanyaannya jangan nanti tiba-tiba ada masyarakat ih saya demam gimana mas gimana bu apa saya ini perlu bagaimana apa pernah dari luar negeri enggak apa pernah dari luar kota enggak apa pernah ketemu orang sakit enggak ya enggak masuk gitu kan tapi kalau jawabannya ya yang tanda merah ya maka pastikan apakah orang itu ada demam ada pilek ada batuk atau ada sesak nafas gitu adakah itu tentu jawabannya ya tidak kalau iya kontaklah nomor call 119 extension 9 untuk melaporkan hal ini nanti mereka akan tanya ABC kita bantu menjawabnya tapi kalau tidak nah ada tindakan bukan berarti dia boleh lagi kesana kemari tidak boleh dia harus mengurung diri atau karantina diri selama 14 hari sejak dia kontak itu nah dia berkurung diri ya 14 hari jangan kemana-mana selama 14 hari itu dia akan kita cek apakah temperaturnya masih tetap di atas 38 apakah pileknya sudah sembuh batuknya bagaimana sesaknya bagaimana kalau ternyata sudah tidak lagi maka yang bersangkutan sudah boleh apa namanya tidak perlu memerisakan di rumah sakit tidak perlu lagi ya cukup menjaga kesehatannya dengan berbagai macam aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat tapi kalau masih iya juga nah kembali kita hubungi extension 119 tadi itu untuk pemeriksaan diri ke rumah sakit rujukan di daerah Anda nah ini prosedur ini perlu kita kuasai ya jangan sampai kita salah yang perlu kita amati lihat dalam alur yang paling kanan itu ketika jawabannya tidak pernah kemana-mana tidak pernah dari mana tidak pernah ketemu orang sakit jadi jawabannya tidak hati-hati dulu cek dulu apakah orang itu demam pilek batu susah nafas kalau jawabannya ya maka dia harus diperiksa ke dokter terdekat jadi bukan kita lah yang bawa ingat ya tugas kita itu hanya menyampaikan informasi mengajarkan tentu waktunya hanya untuk apa namanya berjarak satu setengah sampai dua meter saja jangan terlalu dekat jangan kita yang gendong kita yang bawa pulangnya kita dapat oleh-oleh jangan nah selanjutnya orang-orang ini kita sebut sebagai ODP orang dengan pemantauan tapi kalau dia jatuh sakit menjadi pasien dalam pengawasan itu udah ursanya di rumah sakit dan tentu perlu konfirmasi apakah dia positif atau negatif kalau negatif perawatan jalan terus kalau positif dia harus masuk karantina ya dia masih kerujukan nah gambar berikut ini mempermudah kita memahami apa yang dimaksud dengan ODP lihat disana ada lingkaran biru ya lanjut lanjut ya itu dia ya ada lingkaran biru di sebelah kiri itu ODP orang dalam pemantauan mundur satu slide kemudian apabila orang itu dipantau dengan gejala maka dia menjadi PDP nah yang PDP ini nanti dicek diperiksa kalau ternyata ada tanda-tanda kemiripan dia menjadi suspek ya suspek itu curiga nah orang yang dicuriga ini akan perlu melalui pemeriksaan PCR polimerase chain reaction jadi reaksi apa namanya itu rantai penularan ya dan dilakukan pemeriksaan maka akan terjadi dua bisa dalam bentuk rapid test akan diketahui negatif pulangkanlah dia dan terus dilakukan pengawasan kalau dia positif COVID isolasi di rumah segi rujukan dan dilakukan pementeran terat di rumah sakit sampai sembuh lanjut nah sudah saudara sekalian inilah beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam pelaksanaan tugas kita yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak merasa terlalu khawatir kita perlu mengetahui bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang mematikan tetapi relatif menyebukkan bagi siapa saja karena angka kematiannya cuma di bawah 2% kita lanjut ke slide berikut tentang cara penyebaran betul ya Dita cara penyebaran ya iya bapak oke lanjut nah dalam cara penyebaran ini saya sudah katakan tadi bahwa ini antar manusia ke manusia melalui kontak erat kontak erat itu bisa droplet ataupun bersin dan sentuhan jadi kita cegah dalam radius 1 meter ada beberapa cara penyebaran dari individu yang terinfeksi jadi andai saya orang yang sedang terinfeksi hati-hati dengan saya dari saya itu bisa dalam bentuk batuk dan bersin muncrat ludah saya itu begitu muncrat awas ya dalam jarak 1 meter saya sudah katakan kemarin 98% muncratan kita itu akan kena kepada orang di depan kita atau di sekitar lingkaran 1 meter 98% begitu besar dia wah nah kemudian berikutnya adalah kontak dekat seperti menyentuh atau jabat tangan itu hati-hati kita ya berikutnya lagi menyentuh menyentuh atau permukaan organisasi virus nah kontaminasi VSS itu jarang ya berikutnya ada dua jenis proses percikan itu ya yang pertama adalah tidak langsung dan langsung kalau langsung yang saya katakan tadi itu orang batuk tidak ada etika batuk batuknya langsung nyembur ke udara sekitar dia pada saat yang sama kita bernafas wah itu langsung namanya ya itu pada jarak 1 sampai 2 meter karena itu kita usahakan setelah 2 meter lah jarak kita ya termasuk dengan anak dengan keluarga dan sebagainya ya yang lain adalah tidak langsung tangan kita menyentuh barang-barang yang tadi sudah terkena droplet daripada orang yang suspek dan tangan kita menyentuh bagian wajah kita nah itu yang harus kita hindari nah kontak erat ini dikategorikan dua jenis ada yang resiko rendah ada resiko tinggi yang resiko rendah itu kalau dengan kasus pasien dalam pengawasan ingat dalam pengawasan itu hanya karena gejala bukan karena diagnosa tapi kalau resiko tinggi orang yang punya gejala dan sudah terkonfirmasi dia positif kemudian apa yang dimaksud dengan kontak erat adalah mereka-mereka yang selama dalam satu kasus itu misalnya petugas kesehatan atau orang yang berada dalam satu ruangan ya ruangan kerja kita orang yang berpergian bersama dengan orang lain dalam radius satu meter mereka dalam perjalanan tadi itu selama 14 hari mundur ke belakang bukan berjalan sama-sama 14 hari tidak perlu tetapi dalam 14 hari ketemu orang seperti itu kemudian ada cairan mengandung virus corona yang keluar melalui batu menempel di bagian mulut kita potensi terinfeksi orang sangat dipengaruhi oleh tingkat imunitasnya ingat kita itu bisa terinfeksi tapi tergantung kepada imunitas kita kalau imunitas kita kuat aman kita jangan takut kalau badan kita memang sudah biasa olahraganya bagus aktivitasnya bagus olah hidupnya bagus PHBS bagus insyaallah bahwa seperti yang kita katakan penyakit ini sembuh sendiri self limited disease sembuh sendiri dalam 14 hari dan itu 98% sembuh jadi jangan masuk kita ke dalam wilayah yang 2% ada lingkup penyebarannya local transmission itu lokal itu setempat bisa dari satu kelompok kantor bisa dari satu kelompok rumah atau pertemanan yang kedua imported case only itu yang orang datang luar negeri atau orang Indonesia yang pergi ke luar negeri ke negara yang sekarang terpapar seperti Cina Italia Perancis Iran bahkan mungkin Arab Saudi kalau pulang ke Indonesia ternyata dia kena dan positif itu disebut dengan imported cases only atau community spread memang kelompok masyarakat yang terpapar semuanya terpapar semuanya ada contoh misalnya ada kasus katanya ada TKI bukan TKI ada penduduk lokal atau penduduk yang pulang dari luar negeri pulang ke kampungnya eh kampung itu kena semua itu namanya community spread kita lanjut persebaran terjadi karena pergerakan orang inilah luar biasanya penyakit ini kalau kita lihat sekarang sudah hampir 800 ribu orang kena di 199 negara jadi sudah hampir di semua negara di dunia kalau di Indonesia kita punya 34 provinsi kalau tidak salah sudah 30 provinsi pertanyaannya apakah si corona bisa terbang gak bisa dia tidak melalui udara dia hanya dari ludah ludah menetes tetesan percikannya pindah ke tangan kita melalui media-media tangan kita yang membawa ke mulut kita dengan cara apa menyentuh atau melalui makanan yang kita makan yang kita pegang gitu dari mana tangan kita dapat oh dari barang-barang mulai dari kita naik angkot sudah kita pegang pintunya pintunya mungkin sudah dipegang orang yang bekas batuk virus covid duduk di dalam angkot pegang sana pegang sini eh di pegangan itu tangan orang sudah megang juga di situ atau belanja di mana terjadi pertukaran uang kebelet banget kebingin makan ini makan itu kebiasaan jajan belum apa-apa udah pikir mau makan beli eh uang kembalian mengandung bahan virus dengan tangan itu dimakanlah makanan yang dibeli masuklah virus ke dalam hidup nah yang seperti itu gampang sekali dia jadi persebaran ini begitu cepat hanya dalam hitungan hari sudah mendunia karena manusia itu sekarang mudah terbang biaya terbang mudah ke Medan sejuta ke Jogja 400 ke Solo 500 sehingga orang gampang kesana-kamari belum lagi orang naik kereta begitu ramenya orang di dalam kereta begitulah perpindahan itu di mana-mana ya siapa saja yang terpapar risiko ini ini ada gambar bagus dari CDC ya CDC itu adalah sebuah lembaga yang melakukan riset penyakit tidak menular ya Community Disease Commission ya di sini ada kata-kata bagus who is most at risk ya fatality rate by patient age ya bergantung pada usia daripada orang-orang itu mari kita lihat dari sebelah kiri ternyata mereka yang berumur antara 0 sampai 9 tahun itu 0% dasar kan anak-anak itu ya walaupun dia merangkak kesana-kemari main kesana-kemari kalau terpapar 0% kenapa karena imunitasnya terbaik diantara kita semua bertambah umur 10 sampai 19 0,2 artinya 2 dari 1000 2029 0,2 juga 2 dari 1000 nah Indonesia sekarang sudah berapa ini sudah 1500 ya kalau pun ada ya cuma 2 Alhamdulillah tidak ada yang wafat dari kelompok usia 29 tahun ke bawah kalau 33,9 juga 0,2 nah baru mulai naik setelah 40 0,4 50 1,3 di atas 60 3,6 di atas 70 ini kelipatannya tinggi sekali jadi 8% kalau di atas 80 14,8 hampir 15% ini dari segi umur tapi kalau orang itu sejak umur sekian sudah merokok di umur 40 mungkin sudah 8% di umur 50 mungkin sudah 20% di umur 60 sudah sekian-sekian lebih dasar lagi karena itu ini sebenarnya virus ini mengingatkan kita agar kita hidup sehat ya nah manusia rentang umur 0,39 itu lebih kuat terhadap COVID karena sistem kekebalan tubuhnya masih tertata dengan baik ya slide berikut ya slide berikut nah itu dia ya jadi sudah sistem kekebalannya bagus sedangkan usia 40 kata selanjut sampai lebih 80 tahun itu berisiko virus karena fungsi tubuh maupun imunnya mulai berkurang ya orang dengan penyakit kronis tidak menular itu akan mengalami risiko yang paling tinggi nah sudah sedar sekalian ini berikutnya adalah gambaran apa namanya diagram yang selalu kita gunakan di BKKBN namanya piramida ya nampak disini bahwa semakin ke bawah ya kalau kita lihat dari arah bawah itu adalah berdasarkan umur ya berdasarkan umur ini adalah yang PDP bukan kematian ya jumlah kasus itu yang paling banyak kena itu pada kelompok umur 20-29 30-39 itu yang paling banyak kenapa karena inilah orang usia kerja jadi mereka banyak di luar rumah otomatis mereka lebih banyak terpapar ya kalau kita lihat data di data kan kuning ini usia 20-39 merupakan PDP pasien dalam pengawasan dan ODP tertinggi di Jakarta jadi jangan biarkan mereka menjadi virus carrier nah ini yang bahaya itu bahwa orang-orang yang ada di dalam gambar piramida kiri ini adalah menunjukkan kewaspadaan kita hati-hati dengan orang berumur 20-29 dan 30-39 karena mereka orang paling banyak yang ketempel yang ketempel virus nah itu namanya carrier dia masih kuat masih sehat tadi sudah dikatakan kan walaupun angka meninggalnya cuma 0,2% jadi gak nampak dia dia masih fit bawa motor masih kencang kalau lari masih kencang gak nampak loyonya tapi karena dia sering keluar kemana-mana besar kemungkinan dia ketempel nah yang perlu hati-hati adalah umur yang diatasnya yang umur 40 ke atas yang walaupun jarang keluar lihat tuh gambaran piramidanya itu makin kecil ke atas artinya jarang keluar tapi makin mudah kena karena itu lihat kembali ke kanan jangan biarkan mereka menjadi virus carrier sehingga dengan demikian ada beberapa prinsip jaga jarak jangan keluar rumah jangan kumpul ramai ramai jaga kebersihan tangan dan badan itu saja kawan-kawan sekalian mudah-mudahan adik-adik para PLKB PKB non-PNS bisa memaham silakan Pak Dita dimoderasi pukul 2.15 saya 15 menit karena saya harus rapat ke kantor BKKBN di Halim saya harus siap-siap silakan baik Bapak terima kasih Pak Abidin sudah memberikan penjelasan kepada kita bersama baik Bapak Ibu sekarang adalah saatnya kita untuk berdiskusi bersama dengan Bapak Abidin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin pengalaman yang bisa kita sharing bersama terkait dengan substansi yang kita bahas saya mengatakan kembali Bapak Ibu untuk sesi ini yang akan kita bahas hanyalah mengenai konsep COVID ini pengertiannya tadi ciri-cirinya kemudian cara penyebaran virusnya dan siapa saja yang beresiko terkait virus COVID jadi nanti kita akan berdiskusi terkait dengan 4 sub-materi itu karena untuk kedepannya akan ada lagi Bapak Ibu materi-materi terkait dengan pencegahan dan cara penanganan baik Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya itu bisa silakan acungkan tangan di video atau bisa klik raise hand pada aplikasi atau Bapak Ibu bisa bertanya di bagian fitur chat baik sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik silakan kepada Bapak Buntur Pak Ismaili dan persilahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Ismaili dari mana? Kalimantan Barat Pak Kabupaten Kumburaya Kalbar ya Kalbar di mana? Kabupaten Kumburaya Pak kemarin juga ya Kumburaya ya silakan baik Pak terima kasih atas waktunya Pak yang kita ketahui bahwa virus Corona ini masa masalah sisinya 14 hari itu Pak ya 14 hari yang saya pertanyakan itu masa yang sangat rentan hari keberapa sih masa yang sangat rentan dan harus ditanggulangi secepat mungkin itu Pak mungkin itu saja Pak pertanyaan saya terima kasih baik ini pertanyaan bagus ya mahu perhatian dari adik-adik yang lain ya saya tadi sudah menyampaikan bahwa begitu tubuh kita dimasuki oleh virus Corona ya maka tubuh kita mempersiapkan diri untuk melawannya ya body ya penal dari dalam tubuh kita sendiri yang ada di dalam sel darah putih kita ya itu adalah pada hari ketujuh setelah musuh masuk nah setelah musuh masuk tujuh hari baru dia ada dan selama tujuh hari kedua karena batasnya 14 hari kan bertempurlah antara antigen dan antibodi di dalam darah kita di dalam tubuh kita terjadi pertempuran itu nah kita mundur dulu pada hari tujuh pertama tujuh hari pertama maka yang terjadi adalah reaksi yang betul-betul membuat kita babak belur kita akan mengalami demam batuk belu ya dan kemudian perasaan macam-macam yang kita sebutkan tadi itu tidak nyaman kadang-kadang diputih dengan mual batuk kering kadang jadi batuk basah berdahak dan sebagainya ya tidak nyaman tujuh hari itu karena apa? karena tubuh kita belum melawan tubuh kita itu sudah dibantai habis oleh si kuman tadi oleh si virus tadi itu setelah hari ketujuh baru muncul kekuatan dalam kita itu semua anugerah dari Tuhan itu tidak pakai obat hidupin itu memang sistem tubuh kita ini dia punya mekanisme pertahanan yang hebat dan otomatis hari ketujuh nah dalam hari ketujuh ini nah disinilah kita perlu apa namanya terus menjaga dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya misalnya seperti ada matahari ya pada jam 9 ke jam 10 makanan sehat dia paling tidak suka dengan panas dia tidak suka dengan makanan panas dia tidak suka dengan minuman panas dia tidak suka dengan kalau di tangan itu sabun ya tidak suka karena itu kita usahakan di dalam kamar pun jangan dulu pakai AC nah ya kan dia paling senang seperti apa yang terjadi di Perancis di Itali di Inggris Amerika itu mereka senang sekali karena temperaturnya antara 6 sampai 13 begitu temperaturnya di atas 25 semaput dia dia bersembunyi dalam tubuh manusia tapi kalau manusia itu keluar rumahnya berjemur di matahari wah pusing dia nah karena itu AC kita stop dulu ya supaya tetap panas ya walaupun tidak nyaman tidak apa-apa supaya supaya cepat loyo ini kuman antibody kita lebih kuat dan dalam tempoh 14 hari akan selesai dan kita jadi pemenang itulah mengapa kita perlu waspada nah kapan kerentanan itu kerentanan itu bisa sepanjang 14 hari tadi yang paling hebat di 7 hari pertama di 7 hari kedua bagaimana kalau di 7 hari kedua di sini daya tahan tubuh yang menentukan kita seberapa tahan kita kalau kita punya penyakit yang kita sebut tadi ada penyakit ini penyakit itu otomatis situasinya 50-50 nah ini yang kita jangan terjadi makanya kalau adik-adik lihat data-data kita itu dari 1.500 kasus Indonesia per hari ini itu ada kematian sekitar angka 140 mungkin sudah 150 orang mendekati 10% itu mengalami kematian dan ada 75% sembuh jadi artinya apa kesembuhan di Indonesia itu kok susah amat sembuhnya sedikit sekali 75% kalau dibagi dengan jumlah sembuh berarti setengah saja yang sembuh dari jumlah total yang meninggal kalau kita bandingkan karena orang meninggal kan gak mungkin sembuh tapi kalau dibuat statistik membagi jumlah sembuh dan mati itu ternyata jumlah mati lebih banyak dari sembuh tetapi kalau di data WHO dunia jumlah orang sembuh 5 kali jumlah orang mati ini perhatikan di data dunia itu ada sekitar 124 ribu sembuh dan 36 ribu orang mati jadi jumlah orang mati itu sedikit sekali orang sembuh 5 kali jumlah orang mati di Indonesia orang matinya lebih banyak 170 sedangkan yang sembuh cuma 75 artinya apa kok jumlah sembuhnya lebih sedikit daripada yang mati jumlah mati malah 2 kali orang yang sembuh nah ini menunjukkan apa kualitas kesehatan orang Indonesia itu belum baik belum bagus nah ini karena itu kalian mesti pandai-pandai ngomong sama masyarakat itu supaya mereka meningkatkan kualitas kesehatan imunitasnya terutama kalau mereka yang merokok itu ya pandai-pandai kalian melarangnya gak ada cara gak ada kisah yang mengatakan dengan merokok menjadi lebih sehat itu tidak akan dibuat oleh mereka ya oke silahkan itu lah ya jadi rentan sepanjang waktu apa yang saya tanyakan itu kita kan bukan PDP juga bukan ODP dan kita tidak tidak dari luar daerah kita dan tidak pernah erat tapi kita punya gejala-gejala yang khas kena corona itu kapan kita harus ke fasilitas kesehatan nah seperti biasa kalau itu sudah mengganggu ya kita boleh ke fasilitas kesehatan sebagai pasien biasa tapi nanti disana kita akan ditanya macam-macam karena boleh jadi kita lupa ya kan kita lupa nanti akan dia tanya itu yang disebut dengan tracing pelacakan dia akan tanya kira-kira Pak batuk ini kan penyakit menular kapan Bapak pernah dekat dengan orang batuk mulai Bapak ingat oh pernah saya ngopi di satu hari kira-kira empat hari yang lalu mulai dari sana ya kan tak tahu kita itulah dia terima kasih Pak Ismaili selamat bertugas lanjut Budita terima kasih Pak Bidin sudah terjawab Pak Guntur selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Herawati silahkan Ibu Herawati sebutkan dari mana ya Ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dokter Waalaikumsalam terima kasih Herawati lagi Herawati lagi Pak dari Depok soalnya Radar Iwo ini Pak disini mau saya tanyakan Pak Dokter kan tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa orang tua yang di atas 40 tahun itu dengan riwayat penyakit kronis tidak menular itu lebih beresiko ya yang saya pertanyakan ada satu kasus di daerah Beji itu sahabat saya di sana cerita ada di salah satu rumah itu sudah ODP Pak dan di anggota keluarganya itu ada yang punya positif TBC TB ya itu seberapa beresiko Pak untuk yang TB apakah perlu kita apa ya lebih perhatikan lagi atau mesti pindah lokasi dulu atau gimana Pak oh gitu punten Pak Dokter baik-baik terima kasih jadi nah ini sekarang banyak hal yang terjadi di luar perhitungan kita orang sekarang banyak kisah-kisah nggak enak ini banyak orang menjadi terganggu suasana kebatinannya kalau sudah mendengar ada orang oh itu ada orang di sana batuk demam dia tiga hari yang lalu datang dari mana oh rame-rame masyarakat usir dia ada yang begitu kemudian anak-anak kos yang nanti kedengaran dia apa kerjaannya perawat oh diusir begitu jadi masyarakat itu kurang ilmu karena itu kita harus benar-benar pastikan keluarga Indonesia itu jangan jadi apa namanya agent problem baru bagi masyarakat karena ketidaktahuannya dan orang yang terdekat dengan keluarga Indonesia adalah penyuluh KB itulah orang yang terdekat nggak ada orang yang lebih dekat lagi gitu dan kitalah orang yang dengan bebas masuk datang bertemu dengan tiap keluarga tapi tentu kita harus hati-hati dalam bertugas kita tetap jarak-jarak jangan buru-buru masuk kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita sudah bawa apa namanya itu hand sanitizer kita bersihkan tangan kita baru kita minta izin masuk dan selama di dalam jangan pegang-pegang siapapun termasuk anaknya dan sebagainya kalau memang kita harus masuk kembali kepada kasus yang tadi di atas 40 tahun ini benar kita harus hati-hati karena itu konsep kepada mereka yang berumur lebih bahkan semua untuk semuanya itu konsep kita itu adalah stay at home apa namanya tetap berdiam di rumah kemudian konsep berikutnya bekerja dari rumah belajar dari rumah dan beribadah di rumah tambah lagi kalau dia biasanya jadi orang luaran dia pekerja konsepnya WFH walk from home jadi kepada yang 40 ini kita sepandai menjelaskannya atau lebih ya tunjukkan aja gambar ini yang tadi sudah kita perlihatkan dari data WHO hasil permintaan CDC tadi itu boleh foto ini di HP kita kasih tunjuk nah inilah dia alasan saya mengungkapkan itu gimana Mbak Era? Puntan Pak Bidin jadi yang ditanyakannya juga ini seandainya di satu rumah itu ada ODP dan ternyata ada anggota juga yang penyakit TBC Pak waduh jadi ini bagaimana Pak solusinya apa harus diungsikan dulu yang salah satunya atau gimana Pak Puntan terima kasih kalau ODP kalau ODP itu sudah pasti dia mesti self-isolation dia harus apa namanya harus berisolasi diri ya di tempat yang berbeda dari yang lain jadi dia harus mendapat kamar sendiri dan tidak boleh bersentuhan dengan siapapun menyentuh siapapun dan dia mengawasi dirinya sendiri mengukur suhunya setiap hari sampai tanda-tanda klinis batuknya itu hilang dia disebut ODP itu karena hanya punya gejala tapi tidak punya riwayat tidak punya riwayat dia menunggu 14 hari untuk sampai terbukti apakah dia tambah sakit kalau tambah sakit naik kelas menjadi PDP kalau PDP-nya ternyata menunjukkan tanda-tanda hasil pemeriksaannya positif dia harus masuk ke ruang karantina itulah stepnya bagaimana dengan TBC sebenarnya pasien TBC Indonesia itu adalah TBC terkontrol dapat pengobatan kombinasi yang setiap hari mesti dia makan kemudian setiap bulan dia kontrol cek ke rumah sakit apakah dia masih punya BTA positif di dadanya kalau masih di laboratorium BTA positif maka dia pun sebenarnya harus diisolasi harus nah ini adalah dua hal yang berbeda nanti mengatasinya tentu kita gak bisa cerita klinis gak bisa cerita teknis kita hanya mengatakan Bu Pak silahkan dihubungi dokter ini nomor teleponnya kalian harus sudah punya nomor telepon puskesmas yang terdekat dari mereka-mereka itu jangan dia yang pergi ke sana nanti dia malah menebarkan penyakit yang kita tak tahu apa itu nah ini jadi adik-adik harus sudah mulai prepare dengan pertanyaan orang kalau nanti ditanya ini saya ngomong apa oh call center 119 kalau ditanya nanti masalah kebutuhan berkabit oh bidan yang sana nomor teleponnya sekian kita mesti sudah punya jawaban begitu Mbak Era ya Bapak terima kasih sama-sama terima kasih ya salam sehat waalaikumsalam baik Mbak Hera terima kasih Pak Bidin selanjutnya ada satu lagi Pak ya silahkan dari Bu Mujiyati silahkan Bu Mujiyati Mujiyati ya silahkan Bu Mujiyati halo Bu Mujiyati Mujiyati masih ada Bu Dita Pak Irwin Yanto dari Sumbar Pak Irwin Pak Irwin Yanto silahkan Pak Irwin Assalamualaikum Pak Dokter ya saya Irwin Yanto dari Provinsi Sumatera Barat Sumbar di mana di Solo Selatan Pak Solo Solo Selatan apa nama kotanya itu Kabupaten Solo Selatan Ibu kotanya kotanya apa di sana kita Kabupaten Pak tidak kota ya nama kotanya apa di situ kota yang besar Muara Labu Muara Labu ya oh iya oke silahkan Pak Irwin Yanto ya makasih Pak dalam ini yang kami mau tanyakan itu salah satu penyebarannya adalah memegang barang yang sudah terciprat air leur penderita COVID dalam hal ini yang kami tanyakan berapa hari Pak COVID-19 ini bisa bertahan di barang tersebut pertama sekali dalam media air demikian Pak terima kasih jadi kalau pertanyaannya berapa hari itu bergantung lagi berada di mana itu barang di dalam gedung atau rumah atau di luar rumah itu masing-masing ada umurnya ya kalau makin di luar dia itu akan makin cepat mati ya kalau di bawah matahari katanya dalam hitungan di bawah 5 menit dia sudah mati matahari yang panas tentunya ya terus kemudian yang kami tanyakan Pak kalau dia berada di dalam air gitu Pak tidak tertutup kemungkinan nanti penderita ini mandi di sungai atau seperti apa gitu Pak oh iya nah jadi dia itu itu adalah makhluk yang tidak terlihat tetapi tubuhnya kaya dengan lemak kaya dengan lemak berselimut lemak lemak itulah tubuh dia karena itu kalau terkena sabun dia luruh hancur terkena matahari dia luruh hancur begitu ya nah kalau terkena alkohol dia mengeras tidak hancur makanya kita harus hati-hati menggunakan desinfektan makanya sekarang kan rame nih desinfektan dikatakan tidak direkomendasikan oleh WHO desinfektan itu hanya mematikan kuman bukan mematikan virus nah bisa kita tertipu ya jadi gampang mematikan kuma apa virus hanya dengan sabun dan sabunnya jangan sabun bulat harus sabun cair kalau bulat nanti barang kumannya bisa lengket lagi di sabun itu cair cuci dengan baik dengan cara yang benar pelajari cuci tangan pakai sabun yang benar ya 20 detik sampai 60 detik nah kalau di media air itu dia gak ada karena umur dia di alam terbuka itu hanya dalam hitungan di bawah satu jam itu sudah mati dia habis dia ya nah yang agak lama dia kalau di media yang kita gunakan di kantor maupun di rumah seperti di atas meja di barang laptop di barang HP ya di besi-besi sekitar kita ya atau misalnya di tumblr ini seperti yang saya pakai begini ini bisa sampai 3 jam bisa sampai 3 jam bahkan bisa sampai 3 hari begitu tergantung berapa cuaca dingin di dalam ruang kerja kita semakin dingin semakin panjang umurnya karena itu kalau untuk di tempat-tempat seperti ini nah ini tentu yang paling tepat kita lakukan adalah memberikan desinfeksi ya kan kita lap kita bersihkan bila perlu pakai kain yang mengandung sabun ya sehingga mudah-mudahan ini terhindar begitu Pak Irwin Yanto oke ya Pak terima kasih banyak terima kasih ya selamat tugas selamat sehat ya selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dita ya dan Mastri ya silahkan Mbak Dita terima kasih Bapak berarti Bapak sudah tidak bisa bergabung dengan kita Bapak ya karena saya harus ke BKKBN nih oh ya baik Bapak baik Bapak terima kasih banyak Pak Bidin atas kesempatan yang telah diberikan sudah memberikan informasi kepada kita semua baik Bapak Ibu mungkin kita bisa melanjutkan dengan melihat chat yang sudah disampaikan Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan ini bisa saya bacakan itu dari ini ada beberapa Bapak Ibu peserta yang mengeluhkan tidak ada suara ini karena sinyal kali mungkin Bapak Ibu ya sinyal mungkin bisa direfresh sinyalnya kemudian ada pertanyaan apakah betul pada anak-anak tidak terlihat gejala apabila dia terinfeksi bagaimana caranya agar kita mengetahui anak-anak sudah terinfeksi begitu terinfeksi dari Bu Puji Lestari dari Papua Barat baik Bu Puji oh iya Bu Puji jadi tadi sudah diinformasikan juga oleh Pak Abidin bahwa pada dasarnya anak-anak mungkin tidak cenderung sangat minim terkena infeksi ini karena pada dasarnya anak-anak itu memiliki imunitas yang tinggi tapi kalau untuk gejala pada dasarnya gejala itu mirip Bu dengan orang dewasa jadi ketika gejala-gejala tersebut hampir sama dengan 4 gejala utama demam di atas 38 derajat celcius tiklak flu batuk itu mungkin bisa segera diperisakan ke rumah sakit atau bertanya kepada tenaga medis terdekat kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ibu Mujiyati mau tanya jika tanda-tanda terinfeksi coronavirus menimbulkan batuk berdahak apakah dahaknya sama dengan dahak orang yang batuk berdahak nah ini Pak Abidin sudah live Bapak Ibu ya kalau untuk untuk dahaknya sirikasnya mungkin yang bisa menjawab dari apakah di situ Bapak Ibu ada yang dari tenaga medis yang mungkin bisa berbagi informasi kepada kita bersama Halo apakah ada Bapak Ibu yang berasal dari tenaga medis ya mungkin kita ini dulu ya Bu karena saya juga belum bisa belum pernah membaca bagaimana perbedaan dahak antara batuk biasa dengan batuk COVID-19 ini Bapak Ibu kita skip dulu sebentar kemudian nah ini bagaimana cara agar kita terhindar dari orang-orang yang suspek namun tanpa gejala baik Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Abidin tadi hal-hal yang kita lakukan agar terhindar dari terpaparnya virus COVID-19 ini ke tubuh kita adalah yang pertama itu kita harus meningkatkan imunitas Bapak Ibu kita harus meningkatkan konsumsi vitamin C terutama di dalam tubuh kita kemudian yang kedua kita harus menjaga kebersihan ini kita tidak misalkan kalau kita batuk atau orang lain batuk itu minta kita harus mencuci tangan dan kalau orang lain batuk minta mereka menggunakan masker kemudian selanjutnya kita harus melakukan jaga jarak yang physical distancing jadi Bapak Ibu ketika kita melihat ada orang yang batuk atau dengan orang yang sehat sekalipun kita harus menjaga jarak minimal 1-1,5 meter meskipun WHO kemarin menyebutkan bahwa jarak yang lebih baik itu adalah 2 meter diantara orang ke orang jadi bagaimana cara memutus memutus terpaparnya virus ini adalah dengan memberikan jarak antara kita dan orang lain Bapak Ibu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rian di Hidayat nah gini apakah kita sebagai penyuluh lapangan keluarga bersenai yang dalam kondisi tertentu tetap beraktivitas di wilayah binaan terutama kita dimasukkan ke dalam tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 bisa mengikuti tes suspek corona dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan kait nah ini Pak Rian di pertanyaan Pak Rian di ini mungkin bisa ditanyakan hari sekarang hari Rabu Jumat Bapak karena pada hari Jumat itu akan bahas terkait dengan penanganan COVID-19 terutama terkait dengan peran Bapak Ibu sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana nanti bisa ditanyakan kepada narasumber tersebut insya Allah nanti narasumbernya adalah dari Pak Wendy dan Bapak Ibu Widya Iswara dari Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana lainnya selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendra Gunawan adakah cara atau solusi kalau seandainya kita ketemu dengan orang yang tiba-tiba jatuh karena corona karena selama ini sering kita lihat ada kalau kejadian di berita belum ada orang yang berani langsung untuk membantu orang tersebut nah ini Bapak Ibu sebenarnya memang karena negara kita sedang mengalami pandemi dari COVID-19 ini memang beberapa orang menjadi paranoid Bapak Ibu belum tentu orang-orang tersebut sebenarnya kena COVID-19 tapi hanya karena pingsan jatuh dan batuk kita langsung menjaga jarak nah tetapi kalau kita tiba-tiba melihat orang-orang yang jatuh karena jatuh saya rasa kalau kita bisa menolong ketika kita mempunyai perlindungan diri yang baik juga Bapak Ibu kita harus menolong atau segera hubungi tenaga medis Bapak Ibu tapi kalau kita sudah tahu itu karena Corona mungkin kita harus segera menghubungi pihak-pihak yang berlenang jangan sampai karena kita ingin menolong orang tersebut sudah positif Corona kita menyentuh maka kita akan menjadi orang dengan status kontak erat jadi kita bisa saja terpapar virus tersebut kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rizda apakah ada ciri-ciri tertentu orang yang terpapar virus COVID dengan flu biasa karena kita ketahuan ciri-ciri keduanya hampir sama ini pertanyaannya belum selesai diketik ya Bu Rizda ya kemudian apakah harus dikarantina dulu jika ditemukan kasus seperti itu selama 14 hari dan pada keadaan bagaimana baru kita bisa menghubungi tenaga medis yang menangani Corona untuk Ibu Rizda kita bisa mempodomani slide yang dipaparkan oleh Pak Abidin tadi ketika kita melihat seseorang menderita flu kita harumat apakah dia memenuhi kriteria-kriteria keterpaparan virus tersebut apakah dia demam apakah dia flu apakah dia batuk apakah dia mengalami ciri-ciri lainnya yang terkait dengan COVID tetapi kalau salah satu cirinya saja kita bisa mengkarantina diri sendiri self-isolation itu bisa mengkarantina diri sendiri selama 14 hari tujuannya adalah jika memang orang tersebut positif maka kita tidak akan memaparkan virus tersebut kepada orang lain perlu Bapak Ibu perlu kita melakukan karantina pribadi sendiri selama 14 hari setidaknya dengan tidak banyak berkontak dengan orang lain melalui kontak fisik untuk Ibu Mujiyati Ibu Mujiyati ini karena saya tidak mempunyai background tenaga medis terkait dengan ciri-ciri dahak itu tadi Mujiyati besok sepertinya akan ada narasumber dari tenaga kesehatan mungkin dari ada dokter-dokter yang ingin memaparkan materi mungkin Ibu Mujiyati bisa menanyakan kembali ya Ibu untuk pertanyaan ini karena saya jujur tidak mengetahui apakah perbedaan pada dahak orang yang COVID dengan dahak orang yang batuk biasa saya tidak takutnya saya menjawab itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya nah pertanyaan dari Ibu Aprilia Evin Purnama apakah persamaan gejala seperti demam batuk pasien harus membatasi aktivitas dengan isolasi diri di rumah selama 14 hari mengapa ini sama dengan pertanyaan Ibu Rusdah tadi ya Ibu Aprilia kenapa kita harus melakukan karantina 14 hari ini tujuannya adalah untuk memutus rantai itu Ibu kita harus curiga dulu bahwa diri kita ini mungkin terkena COVID jadi kalau misalkan dalam beberapa hari ternyata kita tidak apa-apa tidak masalah Ibu khawatirnya kita keluh kemudian batuk demam ternyata memang kita terkena virus tersebut jadi tujuannya adalah untuk memutus rantai itu Bapak Ibu Apakah seorang yang sedang melakukan ODP itu harus petugas kesehatan langsung yang mengecek keadaan kesehatan seperti cek suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan orang ODP tersebut selama ODP dari Ibu Halimantus Adiyah dari Aceh Begini Bapak Ibu status ODP dan PDP ini pada dasarnya adalah hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh tenaga medis Bapak Ibu jadi ketika ODP ini ditentukan ODP biasanya itu karena memenuhi ciri-ciri khas seperti dia berasal dari daerah pandemi kemudian dia kemungkinan terpapar orang-orang yang terkena virus COVID-19 jadi memang biasanya saat sekarang ini ada tenaga medis itu memang datang Bapak Ibu untuk mengecek kesehatan seperti suhu tubuh dan kesehatan orang lainnya nah Bapak Ibu seperti di daerah lingkungan tempat tinggal saya ketika ada beberapa orang yang berat yang dicurigai sebagai orang yang bisa terkena COVID-19 yang dalam hal ini orang dalam pemantauan itu memang para petugas kesehatan datang beberapa kali secara rutin dari rumah ke rumah tujuan mereka adalah mengecek apakah kemudian kesehatan mereka ini membaik yang si ODP ini atau tidak jadi mereka memang melakukan cek suhu tubuh kemudian mereka juga membawa alat-alat cek tensi seperti itu dan menanyakan beberapa hal terkait dengan kesehatan si orang yang dimaksud sebagai ODP Selanjutnya Bapak-Ibu apakah masih ada pertanyaan Halo ya pertanyaan pertanyaan dari Ibu Yulita Nopriani bagaimana kelayakan jasujan yang dipakai sebagai ADP Bapak-Ibu dari segi keamanan sebenarnya jasujan yang dipakai sebagai APD itu sangat kurang ya Bapak-Ibu makanya beberapa berita kita dengarkan bahwa sebenarnya tenaga medis saat ini itu kekurangan APD Bapak-Ibu jadi sebenarnya kalau hanya jasujan itu tentunya tidak karena kalau kita ketahui mungkin Bapak-Ibu juga pernah melihat video bagaimana tenaga medis itu menggunakan APD mereka menggunakan baju yang berlapis-lapis jadi memang dibuat dari bahan-bahan yang khusus jadi kalau untuk jasujan itu sebenarnya tidak layak sepakai APD tetapi mungkin hanya layak sebagai alat perlindungan diri untuk sementara Bapak-Ibu tapi kalau untuk tenaga medis sendiri itu jasujan sudah tidak sangat layak tapi mungkin masih dipakai karena memang APD itu sendiri saat sekarang ini sudah sangat langkah Terima kasih Ibu menyampaikan bahwa untuk dalam penyusunan materi ini ada empat orang yang terlibat itu ada Pak Abidin tadi Dr. Abidin kemudian ada Dr. Tuti dari Jalso BKKBN Pusat saya sendiri dan Mas Afif nah untuk Mas Afif jika ingin membantu menjawab pertanyaan atau berkomentar kami persilahkan kalau Mas Afif masih berada di dalam Zoom meeting ini kami persilahkan jika ingin bergabung kami bacakan berikutnya pertanyaan dari Ibu Rina Kristiarini apakah yang masuk ODP itu perlu obat atau vitamin untuk mengatasi COVID-19 tentu Ibu kalau misalkan kita kalau PDP itu mungkin sudah ditangkapi menggulangi oleh tenaga medis ya Bapak Ibu tapi kalau untuk ODP ODP itu perlu Bapak Ibu mungkin beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari berita dan segala macamnya bahwa sebenarnya untuk COVID-19 ini tubuh kita sendiri itu bisa menolak virus ini jika tingkat imunitas tubuh kita tinggi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas ini adalah dengan berolahraga dan mengkonsumsi vitamin C dengan cukup Bapak Ibu jadi untuk Bapak Ibu semua juga yang petugas lapangan yang tentunya banyak bertemu dengan masyarakat agar tubuh kita kuat apabila ada virus yang merah tubuh kita kuat kita harus banyak meminum vitamin-vitamin terutama vitamin C untuk meningkatkan imunitas kita Bapak Ibu nah ini ini Bapak Ibu ada pertanyaan dari Ibu Farida Utami Burhan Ibu hamil katanya rentan terkena virus iya nah apa ada kriteria tertentu atau semua Ibu hamil bisa lebih mudah terpapar Ibu hamil rentan Bapak Ibu karena Ibu hamil itu tingkat imunitasnya tidak terlalu tinggi karena ada yang kelelahan dan segala macam itu gampang terhadap COVID-19 tapi apakah nanti saat anaknya lahir langsung positif COVID-19 ini saya pernah baca Bapak Ibu itu belum ada ditemukan kasus bahwa ketika seorang Ibu hamil terkena COVID-19 anak yang lahir positif COVID-19 itu belum belum ada Bapak Ibu sepanjang pengalaman saya membaca beberapa informasi dan berita itu belum ada yang langsung positif COVID-19 mengapa orang dengan penyakit kronis tidak menular itu lebih penyakit kronis tidak menular itu lebih rentan terkena COVID-19 nah contohnya mungkin penyakit jantung ya Bapak Ibu jantung kemudian diabetes kronis yang tidak menular lebih terkenan karena tingkat imunitasnya tadi itu Bapak Ibu jadi sebenarnya yang diserang oleh COVID-19 ini adalah orang-orang dengan tingkat imunitas yang rendah jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan untuk untuk menghindarkan diri kita terkena virus ini adalah dengan meningkatkan imunitas jadi orang-orang yang sudah pernah memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung diabetes dan segala macamnya itu rentan karena memang mereka mungkin tingkat imunitasnya rendah jadi kembali lagi seperti yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Pak Abigin tadi memang kita harus meningkatkan tingkat imunitas ini ada jawaban dari Ibu Retno koordinator kita Mbak Retno oh iya ini jawaban terkait dengan apakah bayi bisa tertular COVID-19 dari ibunya saat ibunya hamil ini kata Mbak Retno Bapak Ibu COVID-19 ini tidak menular melalui placenta terima kasih Mbak Retno ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Aminah jika seseorang memiliki gejala COVID-19 telah melakukan tes dengan hasil negatif tapi gejalanya masih ada demam batuk tapi punya riwayat daerah yang dinyatakan terkontaminasi virus COVID-19 ini pertanyaannya bagaimana Ibu Siti Aminah pakai suara aja kali itu untuk Ibu Siti Aminah oh ini maksudnya begini kali ya Ibu ya seseorang itu punya gejala COVID-19 tapi tesnya negatif tapi masih ada gejala demam dan batuk tapi punya riwayat perjalanan ke daerah yang dinyatakan terkontaminasi virus COVID-19 nah kalau tenaga medis mengatakan bahwa sudah tidak ada tidak negatif Ibu tapi tetap saja kita melakukan karantina dulu Ibu karantina sendiri selama 14 hari nah ini Bapak Ibu ada pertanyaan terkait SOP terima kasih diingatkan Ibu Korlat bahwa SOP itu akan dibahas nanti di hari Jumat ya Bapak Ibu ya mohon bersabar saya mengerti Bapak Ibu punya antusias yang besar untuk materi ini tapi tenang Bapak Ibu kita masih ada dua hari lagi dengan materi-materi berikutnya terkait penjagaan dan penanganan COVID-19 termasuk dengan peran Bapak Ibu sebagai PKB untuk siaga agar masyarakat kita tidak terkena virus COVID-19 Bapak Ibu saya sudah diinformasikan bahwa kegiatan kita ini hanya bisa dilanjutkan sampai pukul 14.30 sedangkan saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 14.32 waktu Indonesia Barat nah mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu mungkin masih masih banyak ya masih banyak penasaran dengan SOP terkait dengan keceganan SOP itu pertanyaan bisa ditabung Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk bertanya pada hari besoknya yaitu sepertinya di jam dan waktu yang sama dengan narasumber yang berbeda Bapak Ibu jadi untuk sementara sesi kita berakhir sampai di sini terima kasih Bapak Ibu atas segala partisipasinya mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih kepada Bapak Ibu Pusdiklat yang sudah memfasilitasi pelaksanaan Zoom meeting ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya kembalikan kepada Mas Tri sebagai host silahkan Mas Tri Mas Tri ya terima kasih Ibu Dita ya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti sesi sesi live meeting pada hari ini tentang materi pertama dari tadi jam 1 sampai saat tengah 3 ini semoga informasi yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat bagi kita semuanya kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu kita akan bertemu lagi di hari Kamis besok tentang materi kedua yaitu pencegahan COVID-19 bersama dengan narasumber dari Pusdiklet lainnya mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan begitu agar bisa mengikuti live meeting kita di hari-hari berikutnya demikian terima kasih juga dengan Pak Abidin dengan Ibu Retno dengan Ibu Firma Dita yang telah memandu diskusi kita pada hari ini dengan ini kita akhiri saja meeting hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati